What's up kui? Welcome to my youtube channel mimpi official. Pada video kali ini mimpi official bakalan mereview penghasilan dari channel youtube neo japan di 1.270.000 subscriber menurut situs dari socialblade guys ya. Dan disini sebelum lanjut menonton jangan lupa dukung dan subscribe channel youtube dari neo japan menuju 2 juta subscriber sampai dengan seterusnya guys. Dan disini channel youtube dari neo japan ini baru saja mengupload video sekitar 19 jam yang lalu yang menonton sebanyak 912.000 penonton. Disini neo japan memberikan hadiah mobil kepada istrinya dari hasil youtube guys ya. Disini juga ada sekitar 3 hari yang lalu channel youtubenya mengupload video yang berjudul ngajarin istri jepang bikin kue nastar lebaran. Eh hasilnya malah gagal total. Yang menonton sebanyak 330.000 penonton dalam waktu 3 hari. Dan masih banyak lagi beberapa video-video terbaru dari channel youtubenya. Bagi teman-teman semua yang penasaran dengan isi videonya bisa langsung nonton sekarang juga. Dan sekarang kita bakalan lihat perkirakan pendapatan terbaru dari channel youtube neo japan ini. Kira-kira berapakah perkirakan pendapatannya pada bulan ini yang penasaran yuk sama-sama ikut mimpi official untuk mereviewnya sekarang juga. Nah ternyata pada hari ini channel youtube dari neo japan telah mengupload video sebanyak 423 video guys. Dengan jumlah pendapatan subscriber mencapai 1.260.000 subscriber. Dan pada hari ini channel youtubenya telah mendapatkan sekitar 207.851.868 views atau penonton di keseluruhan videonya. Di sini channel youtube dari neo japan mendapatkan nilai B plus guys ya dari total gradenya yang paling terbaru pada hari ini. Di tingkat social brand ranking channel youtubenya ternyata berada di posisi 28.740. Dengan jumlah pendapatan subscriber pada hari ini mencapai 1.260.000 subscriber channel youtubenya menempati posisi 20.295 di tingkat subscriber ranking yang paling terbaru pada hari ini guys ya. Di tingkat video views ranking channel youtube dari neo japan menempati posisi 30.059 dengan pendapatan views atau penonton sebanyak 207.000.000 lebih. Dan yang selanjutnya di tingkat people ranking channel youtube dari neo japan menempati posisi di 2.149 guys. Kira-kira berapakah perkirakan pendapatannya langsung sama-sama kita lihat sekarang juga. Ternyata pada bulan ini channel youtubenya mampu mendapatkan sekitar 2.400 USD sampai dengan 39.100 USD setiap bulannya guys. Dan setiap tahunnya mampu diperkirakan mencapai 29.300 USD sampai dengan 469.000 USD setiap tahunnya. Di sini kita bakalan rupiahkan perkirakan pendapatannya guys. Tetapi sebelum lanjut kita bakalan lihat dulu pendapatan dari subscriber dan penonton dari channel youtubenya pada hari ini. Ternyata channel youtubenya mampu mendapatkan sekitar 40.000 subscriber pada bulan ini guys. Tetapi sayang banget mengalami penurunan jumlah pendapatan subscriber pada bulan ini mencapai 33.3%. Dan di sini pendapatan dari penontonnya pada bulan ini sekitar 9.770.000 penonton guys ya. Dan di sini lagi-lagi mengalami penurunan jumlah pendapatan penonton sebanyak 33.5%. Kira-kira kalau kita rupiahkan berapakah perkirakan pendapatan terbaru dari channel youtube neo japan pada kesempatan kali ini. Yang penasaran ikut mimpi official untuk mereviewnya sekarang juga guys ya. Pada hari ini 1 dolar sama dengan 14.131,50 rupiah guys. Di sini langsung saja sama-sama kita rupiahkan. Ternyata di 1.260.000 subscriber channel youtube dari neo japan mampu mendapatkan sekitar 2.400 USD sampai dengan 39.100 USD setiap bulannya. Di sini kita akan ambil pendapatan terkecilnya guys ya. Sekitar 2.400 USD. Ternyata pada bulan ini pendapatan terkecil dari channel youtube neo japan menurut situs dari social blood diperkirakan mampu mencapai sekitar 33.915.600 rupiah yang channel youtube nya dapatkan setiap bulannya guys ya. Dan di sini mimpi official pastinya selalu mengingatkan ke teman-teman semua. Ini hanya berupa perkirakan pendapatan saja guys menurut situs dari social blood ini. Dan hanya neo japan sendiri yang tahu berapa penghasilan yang real yang dia dapatkan setiap bulan maupun setiap tahun dari channel youtube nya. Di sini kita bakalan lihat pendapatan per tahun 29.300 USD sampai dengan 469.000 USD setiap tahunnya. Kita bakalan tempel kembali tukar rupiahnya dan kita kalikan di pendapatan terkecilnya 29.300 USD. Ternyata setiap tahun pendapatan terkecil dari channel youtube neo japan menurut situs dari social blood per tahunnya diperkirakan mampu mencapai sekitar 414.052.950 rupiah yang channel nya dapatkan setiap tahunnya. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang telah mendukung dan telah mensubscribe channel youtube dari mimpi official. Jangan lupa dukung dan subscribe juga channel youtube dari neo japan menuju 2 juta subscriber sampai dengan seterusnya. Dan pastinya jangan lupa ya nonton video-video yang di upload di channel youtube neo japan ini guys ya. Kalau ada salah kata di dalam video ini mimpi official minta maaf ke teman-teman semua. Sampai jumpa dan terima kasih banyak semuanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!